hampir-hampir ketiranya yang meneruskan berjumpa dan menurut selalu kaklera pada minit yang ke-6 namun ke-4 minit selepas kukuliasi kanan pahit krus percaya pemecah pahit ketahanan dan seterusnya tenang untuk menewaskan penyakit kekul Fahriza Lembalias untuk meletakkan pahang di depan jaringan yang terbantu dengan kegagalan di bahagian pertahanan yang menyaksikan masyarakat tergelijir berkumpa kepada Pahit Krus untuk berpantas ke arah pintu gol menjeliti bagi menetakkan pahang di depan 1-0 selepas itu JT hampir untuk mendapatkan kebukaan minit yang ke-30 yang meneris silapkan yang akan oleh Safavir Rasyid melakukan dari Fahriza tetapi lebih pantas dan jaringan Minjaliza yang akan tentu meneris pelajar penyakit itu Ad Olymanya Maham rapi-raprin mendapatkan gol yang kedua mereka meneris ketika penyakit tak keperlapan setelah mata naga habis sebaru masa yang bertambah berakhir dengan 1-0 pelajar penyakit yang kedua kesilapan dan tak keperlapan oleh Fahriza Mas berkumpulkan kepada Patrick Krus untuk gol yang kedua apabila beliau pijak untuk menyambut Hantarannya lakukan usaha dan juga kerja keras dari R. Kodiliswaran yang berjaya merampas bola di kaki Fadisaz sebelum melakukan umpanan untuk disudahkan oleh Pernikus dengan jaringan yang kedua bagi Pemahang 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 tetapi perkara yang dilakukan oleh Pemahang 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 Pemah Terima kasih kerana menonton!